Warga Kebun Bawang Tanjung Priuk, Jakarta Utara panik saat api mengamuk di permukiman mereka. Warga berusaha menyefokasi harta benda agar tidak hangus terbakar. Saksi mata mengatakan api berasal dari konsleting tiang listrik dan merambat ke salah satu rumah. Setidaknya 10 rubah warga hangus terbakar. Dua jam lebih api bisa dipadamkan setelah 20 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Selamat malam kita berjumpa di iNews Room, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Tiga orang tewas di Tangerang diduga akibat keracunan gas di dalam gorong-gorong. Ketiga korban sedang bekerja memperbaiki kabel dalam tanah. Dua petugas perbaikan instalasi kabel telekomunikasi dan seorang warga meninggal dunia di sebuah gorong-gorong di jalan Taman Royal 1 Cipondoh, kota Tangerang, Banten. Ketiga korban meninggal diduga menghirup gas beracun saat memperbaiki kabel telekom yang ada di dalam gorong-gorong. Menurut kesaksian warga, satu korban sempat terperosok sebelum meninggal di lokasi. Pertama ini si korban yang kebuka ini saluran air, nah kemeleset kan, kemeleset, langsung pingsan di dalam. Si yang dua korban ini dia nolongin. Kemungkinan ada gas yang diakibatkan dari air yang menguap dari comberan. Karena kita konversi dengan palura tadi juga sudah lama memang tidak dibuka, ya, gorong-gorong ini. Dari identitas Nisaku, korban merupakan warga Jakarta, Tangerang, dan Cirebon. Untuk kepentingan otopsi, korban dibawa ke rumah sakit umum Tangerang dan dalam penanganan polres Metro Kota Tangerang. Gardu listrik PLN di Kebenjuruk, Jakarta Barat terbakar menyebabkan layanan listrik di rumah warga Padam. Sebelum terbakar, sempat terdengar suara ledakan. Sebuah gardu PLN di Kebenjuruk, Jakarta Barat, hangus terbakar. Gardu ini merupakan induk PLN transmisi Jawa bagian Barat. Petugas kesulitan memedangkan api hingga harus mencampur air dengan busa karena api bercampur solar. Warga mengatakan sebelum terbakar sempat mendengar suara ledakan. Asalnya ada suara ledakan. Terus tau-tau langsung aset melambung terkejati. Ledakan dari mana nih Pak? Dari belakang tadi. Beruntung hanya satu dari tiga gardu yang terbakar. Meski demikian, selama perbaikan, terjadi pemadaman listrik di Kebenjuruk, kembangan, kebayoran lama, kemanggisan, meruya, hingga sekitar Dalam Bogot. Pihak PLN dan polisi tengah menyelidiki pemicu gardu yang terbakar. Kebakaran juga menimpa sebuah gudang pengolahan kayu di Pasuruan, Jawa Timur. Ratusan kayu yang siap dikirim ke luar negeri, ludas terbakar. Kebakaran hebat melanda gudang pengolahan kayu di Jalan Kiai, Sepul, Kelurahan, Gentong, Kecamatan, Gading, Rejo, Kota Pasuruan, Rabu Malam. Api dengan cepat menghanguskan seluruh kayu olahan dalam gudang. Beruntung saat persiwa terjadi, tidak ada aktivitas dalam pabrik. Sehingga tidak ada korban jiwa, nama kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Karena banyak kayu yang siap dikirim ke luar negeri ikut hangus. Bapak hari ini sudah off, terus yang jaga mungkin kurang keliti ya. Kalau dikontrol mungkin ke belakang, atau buang rokok, atau mengkonsensi industri, kan nggak tahu. Perugian ditafsir sampai berapa kira-kira? Mbak Ibu nggak tahu saya, masak. Kendalanya gini, yang di belakang ini, gue punya saya kayunya. Orang nyewa di tempat saya. Orangnya nyewa. Ini yang terbakar ini kayu yang sudah diolah? Kayu yang sudah diolah. Sepertinya? Ya, setengah jadu. Untuk jadu sport. Untuk jadu sport ke mana? Biasanya ke Jepang orang nyewa. Petugas pemadam kebakaran kota dan kabupaten Pasuruan mengerahkan empat mobil unit pemadam kebakaran. Api berhasil padam selama lima jam kemudian. Polresta Pasuruan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran. Warga di Garut, Jawa Barat digegerkan puluhan orang yang bergabung dengan negara Islam Indonesia, NII. Mereka yang tergabung dengan NII kebanyakan remaja di desa Suka Menteri Kecamatan Garut Kota. Informasi terkuak setelah salah satu orang tua melapor ke pemerintah setempat karena merasa aneh dengan tingkah laku anaknya. Total hampir 60 warga telah dibaiat masuk kelompok NII. Pemerintah Kota Garut akan melakukan pembinaan kepada mereka agar kembali mengakui NKM. Ya bagaimana penanganan dari warga Garut yang dibaiat oleh NII? Kita berbincang dengan Bupati Garut Rudy Gunawan. Pak Rudy, selamat malam. Selamat malam, Pak Latif. Sampai sore ini ada berapa warga Bapak yang mengaku dibaiat oleh NII? Kita telah melakukan penyelidikan awal dan konfirmasi ada 59 anak-anak remaja yang kemarin melakukan suatu kegiatan ya dalam tanda kutip lah mereka itu dibaiat oleh orang-orang tertentu untuk masuk sebagai kelompoknya NII. Dan tentu ini mereka belum sejauh itu dan Alhamdulillah kita hari ini sudah melakukan langkah-langkah cepat diantaranya kita melakukan pembinaan sejak awal ya di Kelurahan Suka Menteri itu dan besok mungkin sudah ada pemanggilan dan lengkap penyelidikan yang dilakukan oleh Polis Garut. Jadi terhadap anak-anak itu kita lakukan pembinaan sedangkan kepada mereka yang membaiat itu dilakukan penyelidikan dan diproses secara hukum oleh Polis Garut. Oke, mereka ini berasal dari satu tempat, satu sekolah atau ditemukan bersamaan atau kemudian sambung-menyambung ke pembayatannya Pak? Nah, ya jadi mereka itu ada di satu daerah namanya Kelurahan Suka Menteri yang ada dari Garut Kota ya tentu ini adalah di pusat kota mereka hanya berasal dari situ saja sedangkan dari tempat-tempat lain itu kita belum melakukan penyelidikan karena itu tetapi yang jelas mereka ini berkelompok jadi dari satu mulut ke mulut yang lain dengan modus pengajian nah diketemukannya satu kegiatan ini karena ada perilaku seorang anak yang orang tuanya merasa aneh dari dialog antara anak dan ibunya itu disimpulkan bahwa anaknya itu masuk ke dalam suatu apa namanya, kelompok di mana kelompok ini menyimpang dari apa yang diyakini oleh ibunya sehingga ibunya melapor ke Pak Lurah Lurah dengan dua pinsa, Katipa Pinmas dan Ewo Setempat melakukan langkah-langkah dulu di lingkungan koordinasi dengan camat dan akhirnya kami sekarang sudah ditangani oleh Prokopimda Kabupaten Garut tapi intinya bahwa anak-anak itu adalah anak-anak di sekitar di mana mereka berkomunikasi dan berintegrasi kalau dari mulut ke mulut berarti butuh waktu yang agak panjang untuk kemudian mendapatkan puluhan anak bisa dibayat oleh NI bagaimana deteksi warga sekitar sehingga kemudian tidak bisa terbaca ada sebuah pengajian yang menyimpang seperti ini sebenarnya mereka itu kan saling berkelompok karena di satu daerah dia namanya Suka Menteri tidak ada daerah lain kecuali yang membayat itu ada di kecamatan lain jadi karena mereka berkelompok dari diskusi-diskusi yang dilakukan karena ini anak-anak ini masih remaja anak-anak ini masih remaja mereka juga merasa tertarik dan ini juga menjadi bagian introspeksi kami bagaimana kami melakukan langkah-langkah untuk sediri mungkin melakukan antisipasi terhadap paham-paham radikalisme atau paham-paham lain yang bertanggungan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 disampaikan dalam suatu pertemuan-pertemuan apalagi dengan berkedok pengajian kepada anak-anak jadi ini kan prosesnya memang agak cukup lama memasukkan pemikiran ke anak-anak dan anak-anak itu memang terpengaruh dengan rayuan ataupun apa yang disampaikan oleh mereka yang selama ini mungkin dianggap sebagai ustad atau guru ngajinya ya padahal mereka sendiri memasukkan paham-paham tertentu yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk mengembalikan ideologi anak-anak muda itu langkah-langkah apa yang akan dilakukan? kami sudah melakukan langkah-langkah pendekatan-pendekatan melalui orang tua melalui lingkungan ya tentu juga oleh tokoh-tokoh agama di sana dan selanjutnya kami juga akan melakukan kajian khusus nanti ini dipimpin oleh Pak Adan Dim ya untuk melakukan bagaimana mengembalikan kepercayaan mereka terhadap kebangsaan berserakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sedangkan terhadap paham-paham lainnya ini akan diyakinkan oleh tokoh-tokoh agama bahwa apa yang disampaikan oleh ya dalam kata petiklah guru-gurunya itu adalah sesuatu yang sesat yang bertentangan dengan Al-Quran dan yang bertentangan juga dengan negara-kesatuan Republik Indonesia masyarakat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oke baik Pak Rudy Gunawan Bupati Garut terima kasih sudah berbagi di INUS selamat malam Pak 40 kasus positif COVID-19 ditemukan di 4 kluster PON ke-20 di Papua kami segera kembali selamat menikmati